Silahkan Prof langsung Oke ya Bu Zulaini ya Jadi apa yang Ibu sampaikan ini Masalah umum yang harus kita dobrak Olahraga hukum ya Kok saya, kami kok sempit sekali gitu Apa yang harus diperbuat Sebenarnya tidak ya Banyak yang banyak sekali Bahkan punya kekuatan-kekuatan sendiri ya Salah satunya tadi dikaitkan dengan Dikaitkan dengan Misalnya kalau Ditinggalkan oleh olahraga RSA gitu ya Yang lompat batu mentawa itu Secara ilmiahnya gimana gitu ya Kok bisa seperti itu Itu gak ada saingan Bu Mana ada PKM lain yang membahas itu Nah itu akan dilirik gitu ya Kreatifitasnya ini ya Jadi itu seperti tadi Sampai contoh saja Sama olahraga Dari Universitas UNESA ya Kalau misalnya ya Olahraga Masuk K Nah Ibu kan gak terpikir ya Kaya Ya kami juga kaget Olahraga K Hebat sekali Dia mengatakan Kalau steak hockey Itu kan mahal ya Steak hockey Dari kungkungan Ini kok bisa apa Jadi tugas ibu dan bapak Semuanya Gak apa-apa Mahasiswa masih kurang Oke tambah gini Coba kamu pikir begini Bisa gak begini Lama-lama itu mahasiswa akan Ter-trigger Nah itu Sangat-sangat ini ya Sangat-sangat Penting Makanya ada dosen pendamping Bukan pemimpin pendamping Mendampingi mahasiswa ya Istilahnya kan begini Sama seperti hukum Hukum ya Hukum bagaimana misalnya Banyak sekali Hukum Hukum adat yang dinaikkan Dengan apa tradisi Dengan Hukum lega Kemudian warisan Kemudian Dan lain-lain Itu gak masuk Dan gak ada di tempat lain Yang bisa mengerjakan itu Nah kemudian Untuk masuk ke wirausaan Segala macamnya Itu memang tidak Tidak ini ya Tidak masuk dalam bidang imbu ya Tapi kalau R Apa RS Eksakta RSA itu Harus ini ya Harus Masuk bidang imbu Tadi ya Seperti ibu katakan Mandi oven Kesehatan itu kan Sesuatu yang ada Ada Mandi oven itu Kreativitasnya Dia menggali Karifan lokal Kemudian dihubungkan Dengan sayang Untuk olahraga Itu masuk ke Misalnya Ataupun RSA Itu saintifiknya Bagaimana Itu bisa Sama ya Kemudian GFT Misalnya Apa ya Menduniakan Sepak bola Indonesia Bagaimana Pemikiran-pemikiran Anak itu Bagaimana ya Ini kok Sepak bola kita Kok Begini-begini saja Apa ada Pemikiran mereka Mekanya 20 tahun lagi Kita menjadi juara Biarkan mereka Berpikir Jadi Yang tadi Jadi jangan Jangan ini ya Jangan Pesimis Karena Di dalam Pemikiran Tadi Punya Kefas Luar biasa Jadi disitu Nah Mengenai format Jadi ini betul Semuanya Teman-teman Bersisa Salah satu Meningkatkan Kinerja PKM Dari Unimet Adalah Tata 2 Jadi secara Nasional Itu antara Selalu Setiap tahun 60-65% Gugur Di seleksi Pertama Entah Alamannya Entah Pustakanya Entah Jadi harus Memang Kita garap Kita garap ya Jadi nanti Dari Mahasiswanya Membaca Format Ikuti Pembimbing Ngecek Kemudian Review Ngecek Nah Baru nanti ya Kalau boleh Di tingkat fakultas Ada Namanya Tim PKM Ngecek Dibantu Oh nih Belum Alamannya lebih Pustakanya Belum Belum Nulisnya Kemudian Terakhir Sebelum upload Memang Repot Tapi Dilakukan Repot Kewan tinggi lainnya Kemudian Unimed Ngecek Sebelum upload Nah sehingga Tidak ada yang Mahasiswa Jalan sendiri Tiba-tiba Mengupload Proposal Ada covernya Dalam Memang Kan fatal Capek-capek Kita sudah Membuat Siang malam Tiba-tiba Salah upload Cover sama Sama Data risik Tanda tangan Cover sama Tanda tangan itu Halaman Udah Hanya sesimpel itu Kemudian Halamannya Sepuluh Lebih Satu halaman Sebelas Lampirannya Ada yang Kurang Nah itu Seperti itu Harus Dicek Nah ini Harus Dibantu Jadi kalau Hanya Pendamping Dengan Dosen Dengan Mahasiswanya Kadang-kadang Suka lolos Nah ini Angka-angka Besar Jadi yang Paling Bagus itu Apa Perguruan Tinggi Yang Cek Gak Mau Kita harus Lampir Game itu Yang Administratifnya Gugur Itu Kisarannya Hanya 5-7% Luar biasa Luar biasa Sementara Perguruan tinggi Lain Masional Itu Hampir 65% Gugur Di Tahap Pertama Jadi itu memang Harus Kita buat Sistem Terima Ada Sistem Terakhir Di Tingkat Limit Yang Memang Luar biasa Kerjanya Tapi Itulah Yang Harus Kita Lakukan Jadi Sekali lagi Bu Jadi Sebahainya Tidak Berpikir Masuk Sesempit Sekarang KC Itu Bisa Dimasukin Kalau Bisa Dimasukin Sekarang Banyak Jadi Jangan Berpikir Tradisional Dikembangkan Tarifan Lokal Sekarang Mudah-mudahan Bisa Membantu Jadi Tadi Yang Mandi Open Itu Menurut saya Kalau Saya Sudah Ada Jadi Sudah Di Ini Saja Tinggal Di 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 Poles Sudah Ada X Factor Sudah Ada Apalagi Itu Lokal Jadi Memang Kendala-kendala Seperti Tadi Sebagai Pemimpin Ibu Memang Ini Ada Jadi Tapi Yakin Bu Kalau Sudah Satu Dapat Medali Entah Itu Post Entah Apa Di Tingkat Nasional Itu Akan Bergerak Mereka Itu Punya Gengsi Gengsi Di Fakultas Itu Mereka Dapat Barat Itu Akan Marah Semua Jadi Itu Kita Akan Menteri German Semua Tadi Gantil Gantil Ada Cuma Bagaimana Kita Memoles Tadi Sama teman-teman Mahasiswa Jangan Tadi Terkungkung pada Anissa Bisa Masuk Apa Semua Bisa Masuk Namanya Juga Aduh Kreativitas Kreativitas Bukan Bukan Bidang Bidang Tertentu Bukan Oke Mudah-mudahan Bisa terjawab Baik Terima kasih Pro Baik Terima kasih Sudah Mendapat pencerahan Bu Jelaini Saya Yakin Kemarin itu Hanya sedikit Kesalahan format Mungkin di tahun 2024 ini Akan Kita Kawal lagi Semoga Anak-anak Bisa Tidak ada Kesalahan Di Sistematikanya Dulu Terima kasih Pro Silahkan Bapak Ibu Dari Mana lagi Yang ingin Bertanya Silahkan Bapak Ibu Dulu Sebelum kita Lempar ke Anak-anak Kemahasiswa Adakah Adakah Yang ingin Berhentikan Baik 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 Ada lagi Dari Bapak Ibu Kalau tidak Kita langsung Dulu ke Mahasiswa Mungkin nanti Berjalan Silahkan Anak-anak Yang sudah Punya Proposal Yang diunggah Ke Universitas Yang akan Mau didiskusikan Pada Hari ini Agar Di 2024 Ini Proposal Ananda itu Bisa Menembus Pendanaan Bahkan Menembus Pekan ilmiah nasional Dan mendapatkan Medali Seperti harapan kita Untuk mengulang Kejayaan-kejayaan Yang sebelum-sebelumnya Silahkan Ananda Ada yang Bertanya Mumpung Iya Silahkan Ananda Jaka Andika Dari Fakultas Bahasa Dan Seni Silahkan Ananda Sebutkan Dulu Jurusannya Dan Ide Apa Dan Skimnya Apa Silahkan Ananda Jaka Baik Terima kasih Berkenalkan Saya dari Produsen Pertunjukan Fakultas Bahasa Dan Seni Saya ingin Bertanya Tentang PKM Pengabdian Masyarakat Saya ingin Membuat video Gagasan konstruktif Mengenai Tunarungu Kami jadi Di mata kuliah saya Saya mengambil Pantomaim Dan kami ingin Menyampaikan Sesuatu Nilai nasionalisme Dalam Gerakan Pantomaim Di SLB Di sekitar Kota Medan Oke Oke Baik Jaka Masih Mau dilanjutkan Ananda Saya rasa Cukup Langsung saja Mungkin Prod Ide nya Anak seni Pertunjukan Bahasa Seni Tadi PGK Video Gagasannya Saya lihat Tadi Kata-kata Kunci Nasionalisme Pantomaim Kemudian Ada Permasalahan Masyarakat Yaitu Disable Nah sekalian macam Jadi itu Sudah 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 Ide-ide kreatifnya Ada Akar-akar Jadi tadi Bidangnya SDG SDG Tadi Budaya Pelestarian Budaya Gabung lagi Hak Untuk mendapat Pendidikan yang sama Bagi Disable Masuk lagi Itu masalah tadi Nah itu menurut saya Penggalian masalahnya Sudah jeli Nah Jadi tinggal nanti Penggalian masalah Pikirkan Solusinya bagaimana Solusinya Nah Kalau tadi mengenai Pantomaim Itu Dibuat metode Kemudian Akan meningkatkan Tadi ya Keterbatasan Tadi Dari Apa Dunarungu Dan segala Kemudian Nanti Menyelesaikan Permasalahan Dari seni Itu masuk Jadi nanti Dengan Membaca Sekilas saja Ada ide khusus Ide khusus Yang menarik Yang belum Belum banyak digarap Jadi nanti tinggal Penamping Memoles Kemudian Teknik videonya Solusinya Utamanya itu Apa Nah itu Dikemas Di dalam waktu Sekitar 2-4 unit Dalam bentuk video Ide tadi Jadi gagasan tadi Permasalahnya sudah Tajam Solusinya Dipertajam Kemudian Dibentuk Video Menarik Itu Ini ya Oke ya Nah Saya Ini saja Yang melanjutkan Ibu tadi ya Ibu Zeleni Yang berjaka Tadi ya Ini kan Bahasa dan seni ya Sama ya Nah Saya Dulu Menjuri Di Pinas Andalas Di kelas saya itu Namanya Perguruan tinggi Gajah UGM ITB IPB Air Langga Ada semua Ada satu Perguruan tinggi Yang tidak Terkenal Di Jawa Tengah Tadi bidangnya Bahasa Bahasa Nah Kita Terkaget-kaget Itu dia Tampil ke depan Dia Lembang Lembang ya Lembang Kemudian Bagus sekali Dengan Dengan Kecapi Dengan Minya ya Unik Sekali Nah Kemudian Setelah itu Dia Menayangkan Naskah Jawa kuno Ini yang Saya nyanyikan Tadi Ini yang Kami kerjakan Untuk Menterjemahkan Nilai-nilai Budaya Positif Dari Warisan Budaya Itu Luar biasa Sekali Bukunya Ada ya Semuanya Jadi semua Itu tewas Semua Dan namanya ITB UGM Sama macam Dapat Medali Masih Nah Itu kan Sesuatu yang Khas Yang khas Yang spesifik Yang tidak dimiliki oleh Yang lainnya Sama Nah Sama Kemarin Di PINAS yang lalu Dapat favorit Dari 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 Suatu perguruan tinggi Ya OP Dia apa Suling digital KC Coba bayangkan kan Pendidikan Seni Spesifik lagi Seni Sunda Degung Dia Mendidikan Digital Seni Suling Sunda Suning Sunda kan susah Nah Dia permainkan Dia tampilnya Lebih bagus Salah seorang dari mereka Memang ahli suling Bukan sangat Menghayati Dia main suling Kemudian dia Tunjukkan Hasil digital Seperti ini Hampir sama ya Diganti Peran dia Sebagai digital Masuk KC Nah gak kebayangan Bapak dan Ibu semua Seni Sunda Masuk KC Jadi luar biasa Dan dapat Perhargaan Jadi sekali lagi Saya harapkan Buang sekat-sekat Tadi Kalau saya lihat tadi Itu akan masuk Akan-akan Kalau digarap dengan betul Itu akan dibiayain Kalau dipertajam Itu menjadi spesifik Kekuatan Oke ya Jaka semangat ya Nanti diskusi Dengan Bosen penampingnya Karena ide-ide itu Belum-belum matang Belum ini ya Tapi dipoles 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 Menjadi Proposal support Oke Mudah-mudahan Jaka bisa Menangkap ya Maju terus ya Itu bagus ya Idenya sangat bagus Terima kasih Oke Ya Baik Prof Terima kasih Itu tadi Jawaban dari Prof Ananda Jaka ya Sepertinya sudah Mendapatkan Kekuatan Untuk Ide-nya ya Bersama dosen penamping Untuk proposalnya Baik Prof Kita lanjut Untuk selanjutnya Kami persilahkan Ke masing-masing Fakultas Mahasiswa Mahasiswi Tim yang sudah Mengusul Kita lanjut Ke fakultas Ilmu Pendidikan Silahkan Ini di Zoom Banyak sekali Dari fakultas Ilmu Pendidikan Ananda Yang turut Bergabung Silahkan Yang akan Bertanya Dari fakultas Ilmu Pendidikan Halo Ananda Mari Memanfaatkan Kesempatan Ini Jika Ananda Ingin Tampil Menjadi Seorang Mahasiswa Yang sangat Luar biasa Di panggung Pekan Ilmiah Nasional Di Universitas Erlangga Surabaya Kebetulan Alma mater Saya Tahun Depan Baik Silahkan Ananda Kalau tidak Ada Dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kita lanjut Ke fakultas Ekonomi Silahkan Dari fakultas Ekonomi Ada Baik Ibu Salfina Ibu atau Mahasiswa Ananda Silahkan Salfina Sebut Prodinya Ananda Dan Apa yang Akan Dirancang Untuk Pengajuan Proposal 2024 Silahkan Selvi Sebelumnya Terima kasih Atas kesempatan Yang telah Diberikan Selamat pagi Bapak Ibu Saya Salfina Audina Nasution Mahasiswa Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Saya ingin Bertanya Kepada Bapak Sebelumnya Kami Sudah Mengajukan Proposal PKM Dengan Judul Perancangan Prototipe Aplikasi Samosir Turhero Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Di Pulau Samosir Sebelumnya Pak Kami Menyusun Proposal Tersebut Dengan Skema Proposal PKM KC Tapi Setelah Mendengar Penjelasan Dari Bapak Kami Jadi Bingung Pak Sebetulnya PKM Yang kami Ajukan Ini Lebih Sesuai Ke Skema PKM KC Atau PKM PM Pak Di Sini Saya Meminta Pencerahan Terkait Hal Tersebut Pak Terima Kasih Oke Bagus Ya Saya Pina Tadi Mengajukan PKM KC Digital Economy PKM KC Itu Ciri Has Level Teknologinya Kekirian Up to date Dan Spesifik Kreatif Jadi Yang dinilai Itu adalah Level Teknologi Kita Coba Dihitung Tadi Level Teknologinya Apakah Sekedar Digitalisasi Kalau Digitalisasi Itu Masih Level Biasa Ada Faktor X Faktor Nah Kalau Saya Lihat Tadi Lebih Kepada Menarik Masih Musir Usaha Masyarakat Jadi Kalau Sudah Ekonomi Digital Berarti Bukan PM PM Itu Bukan Untuk Yang Profit Berarti Kan Yang Target Di Pelaku Ekonomi Jadi Masuknya KPI Saya Melihat Dengan Penjelasan Tadi Itu Lebih Pas Masuknya PKPI Jadi Ada Permasalahan Jadi Dibalik Dulu Nanti Selvina Pesah Permasalahan Masyarakat Itu Apa Masyarakat Kecil Nah Oke Sambungan Pasal Kurang Sehingga Dia Keterbatasan Untuk Jual Produk Dengan Masalah Jadi Ingat Sekali Masalah Itu Harus Masalah Bukan Kita Yang Menentukan Masalah 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 Oke Masalahnya Seperti Yang Saya Sebutkan Maka Selvina Dan Teman-teman Keluar Dengan Tadi Digital Ekonomi Pas Ya Itu Menyelesaikan Masalah Di sana Nah Jadi Nanti Tinggal Menggarap Proposal Berdasarkan PM Usahanya Di sana Kecil Menengah Kemudian Nanti Evaluasinya Before After Sebelumnya Itu Masalahnya Kenapa Mungkin Penjualan Sekarang Kurang Pemasan Kurang Dapat Masuk Tadi Ide Dijalankan Dampaknya Apa Ya Itu Nah Itu Menarik Tadi Ide Kreatif Masyarakatnya Spesifik Apalagi Kalau tadi Misalnya Spesifik Khusus Di Pulau Sama Itu Misalnya Ada Usaha Jeruk Samosir Atau Apa yang ada Kata-kata Samosir Yang khas Yang tidak ada Di tempat lain Itu tajam Jadi Sekali lagi Kalau saya lihat Belum Masuk Kaci Belum Kurang Kurang Tinggi Teknologinya Ide Tidak Masuk PM Karena Masalah Ekonomi Kalau Masuk PM Gugur Jadi Jangan Kalau PM Menyelesaikan Masalah Yang belum Berhubungi Profit Jadi Masuklah PNP Saran saya Penerapan ETAG Masuk Jadi Nanti Penajamannya Tingkatkan Lagi Tadi Ide tadi Sudah oke Jual Kreatifitasnya Cari Mitranya Yang Spesifik Komunitas Spesifik Seperti Tadi Yang saya Cerita Tadi Pertama Kalinya Manifestasana Tuhan Dapat Gali Apa Yang dikerjakan K PKMPI Apa Yang dikerjakan Petani Ini Petani Bunga Ditomohon Aster Bunga Aster Masalah Masalahnya Apa Karat Kemudian Dia Selesaikan Dengan Teknologi Untuk Menghasilkan Dapat Dari Oke ya Wah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Silakan Ananda yang akan bertanya dipersilahkan supaya lebih mantap lagi untuk pengusulan PKM di 2024 ini bagi Ananda-Ananda kami yang sangat luar biasa. Ada dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang menjadi sebuah satu fakultas ikon Unimet untuk program PKM. Silakan. Kalau belum mungkin nanti kita lanjut. Kita mempatkan waktu lagi untuk the next. Dari Fakultas Ilmu Sosial. Silakan dari Fakultas Ilmu Sosial yang Alhamdulillah di tahun ini mendapatkan satu panggung terfavorit di ajang PIMNAS 2023 UNPAT Bandung di bawah pimpinan Bapak Dedian Riansah SPD MSI. Dari Fakultas Ilmu Sosial. Silakan. Igin pertanyaan Bu. Baik. Silakan Ananda Nur Ainun. Wah, ini semangat untuk berikutnya ya nak. Oke, silakan Pak Nur. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nur Ainun dari jurusan pendidikan Pansasila dan keluarga negaraan Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Narasumber. Nah, di mana pada tahun ini saya ingin mengangkat sebuah desa ataupun di desa baru. Nah, di mana menyajikan sebuah kesatuan yang kuat ataupun di tengah kemajemukan. Nah, apakah bisa ini masuk pada riset sosial humaniora di mana tidak terjadi permasalahan di desa tersebut, tapi kami ingin menjadikan desa tersebut ini menjadi model untuk permasalahan nasional. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah misalnya judul ini itu berfokus pada keilmuan kami, itu PPKN, tetapi kami jadi tidak berkolaborasi dengan jurusan lain. Apakah ini bisa Pak atau tidak? Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih saya kembalikan kepada Ibu. Wah, luar biasa Nur. Ini salah satu makasih sopemenang pendanaan prop untuk 2023. Dan ini akan menang di tingkat tim Nasnatiana. Amin. Ya, silahkan Pro. Oke ya. Nurainan ya, dan teman-teman ya. Tadi pemikirannya sudah spesifik ya. Tadi mengangkat desa khusus yang memiliki karakterisik khusus yang tidak ada di tempat lain. Jadi harus dicari desa khusus ya yang karakterisiknya spesifik ya. Nah, jadi nanti saya melihat ini masuknya kemungkinan ke Eresa ya. Eresa ya. Jadi, di Gali itu, desa itu tradisi apanya itu berlatar dari Mar. Jadi, di Gali itu khas ya. Dan dari sana, coba Anda hubungkan dengan tadi ya, nilai-nilai Pancasila dan segala macam tadi ya. Nah, jadi ada ketergaitan antara tradisi yang sudah tentunya turun-menurun. Sampai Pancasila kan baru ya. Baru, ini kan desa ini tradisi udah, apalagi desanya tua misalnya. hubungkan ke Pancasila ya. Nah, kemudian setelah itu masukkan ke dalam suatu apa ya, modeling. Tadi kan model-model ya. Jadi, ini ada suatu gabungan antara tradisi dengan Pancasila yang menjadi misalnya model baru untuk bisa nanti men-trigger bahwa kehidupan Pancasila itu menjadi lebih mudah, lebih gampang, lebih aplikatif gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, saran saya ya, karena ini ada model dan segala macamnya, Pancasila kan bukan hanya PPKN kan, tetapi ada teman-teman misalnya dari ekonomi, sejahtera, sosial ya, ada dari hukum, gabung lah gitu ya. Gabung karena membuat, jadi ada tradisi, ada nilai di tata negara, keluar dari desa tadi untuk tawaran solusi permasalahan nasional. Itu bisa PKN, LSA ya, LSA. Nah, coba digabung dengan ini. Kan kalau kita dari PPKN saja terbatas pada Pancasila saja kan, cuma dari segi ekonomi, dari hukum, coba teman dua gabung. Pasti akan lebih kaya. Pasti lebih kaya. Punya kan teman ya, Nur Ainun ya, teman-teman dari dua itu ya, yang kira-kira in grupnya ya, teman main segala macam dari fakultas itu gabung. Nah, itu bagus ya. Bagusnya yang masuk ke dalam RSA. RSA ya. Jadi menggali di sana. Mungkin ada hukum-hukum tertentu yang memang selama ini masyarakat tadi tidak pernah terjadi konflik, karena memang secara tradisi, secara adat itu dipegang gitu ya. Yang adil, pengutusan selama itu diangkat sebagai satu model keluar ya, penyebatannya dua ini. Jadi model yang akan bisa diterapkan dari seluruh Indonesia ya. Oke, jadi saran saya itu ya, Nur Ainun ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, jangan lupa dengan dosen pendamping ya. Ini kan kalau RSA, berarti kan ketuanya kan RSA lainnya boleh digabung dari fakultas yang lainnya. Nah, nanti pasti dosen pendamping punya pemikiran-pemikiran lagi ya. Oke, digabung ya. Oke, silahkan. Baik, makasih Prof. Itu Ananda Nur ya. Nanti bisa berkolaborasi juga dengan anak-anak antropologi ya. Mungkin kalau mau bicarakan tentang nilai-nilai budayanya ya, Ananda ya. Akan digali. Semangat ya, Nur, untuk tampil lagi di panggung PKM 2024 ya. Oke. Kita lanjut ke fakultas teknik. Silahkan, Ananda. Dari fakultas teknik, ada yang akan didiskusikan, yang sudah membuat proposal. Kalau belum ada suara, kita lanjut dulu lagi yang masih tadi kita tunggu dari fakultas ilmu pendidikan. Silahkan, Ananda. Waktu kita sangat, harus cepat sekarang ya. Orang kreatif itu tidak berpikir lama ya. Ayo. Silahkan. Dari fakultas ilmu pendidikan, tidak ada. Dari fakultas matematika ilmu pengetahuan alam, masih tiga fakultas lagi yang belum men-seringkan proposal-proposal 2024-nya. Oke. Silahkan, Ananda. Atau yang siapa saja yang mewakili, yang akan mencoba men-seringkan, dipersilakan. Atau mungkin Bapak Ibu dosen pendamping, yang mungkin mahasiswanya masih grogi nih, yang mau diusul. Silahkan, Bapak Ibu dosen pendamping, mewakili fakultasnya. Mungkin bisa bertanya dari fakultas ilmu pendidikan, mungkin dosennya. Kita bantu mahasiswanya untuk menjembatani dari fakultas ekonomi, BIPA, PIS, Teknik. Silahkan, Bapak Ibu, dan fakultas bahasa. Masih adakah yang ingin didiskusikan? Ayo, semangat. Silahkan. Ini prop sangat luar biasa ya, yang sayang sekali kalau kita tidak mencurahkan ide-ide kita yang akan dikawal oleh ahlinya yang sangat luar biasa. Silahkan. Sambil nunggu, Bu ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu dosen pendamping ya, juga teman-teman mahasiswa ya. Salah satu kunci ya, supaya proposal kita dilirik adalah khas lokal. Yang tidak ada di tempat lain. Nah itu ya. Begitu sudah proposal keluar kata manitawai, keluar kata kopi medan, keluar kata batakaro, itu tidak ada di tempat lain. Nah itu salah satu cara untuk bisa menaikkan kreativitas kita di sana. Pemilihan itu ya. Nah itu coba cari yang lain-lain kalau kewirausahaan misalnya komoditas apa yang hanya ada di kita. Kemudian permasalahan tadi ya sampai anak-anak kita tadi ya apa, ekonomi digital tadi, masyarakat khusus di sana ya, di di Toba dan segala macam itu sangat ini ya, sangat strategis untuk mendapat perhatian dan dibiayai nanti kreativitasnya juga akan tinggi di sana. Jadi saran saya itu ya, jadi lokal-lokal coba tempat lain nggak ada itu sudah menang kita satu warga. Oke. Makasih tips-nya ya Bapak-Ibu yang akan mengawal anak-anak kita munculkan nilai-nilai lokalnya ya sebagai brand dari Sumatera Utara yang terdiri dari delapan etnis yang sangat dominan ya. Baik. Silahkan masih ada Bapak-Ibu yang akan di-sharingkan ini prop karena udah mau persiapan Natal dan Tahun Baru prop. Jadi apa namanya ide-nya masih disimpan-simpan prop. Silahkan anak-anak masih ada kak. Halo. Ini sebenarnya Bapak-Ibunya sudah siap-siap membimbing namun mungkin masih menyimpannya ya takut idenya diambil pula ya jangan-jangan seperti itu. Tapi gak apa-apa Bapak-Ibu ini kan membantu justru untuk apa ya bagaimana supaya proposal kita itu apa ya masuk ke pendanaan dan bisa menuju ke FIMNAS 2024. adakah lagi? Oke. Injin Bunda. Oh ya silahkan oh ini muncul dia silahkan di on cam dulu Ananda Ananda Don Fortigo ya ini juga mahasiswa antropologi yang sangat semangat silahkan nak Don Fortigo ya silahkan baik terima kasih Bunda dari Rodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial sebelumnya terima kasih kepada Bapak Narasumber yang telah memaparkan tentang PKM yang akan dilaksanakan tahun 2024 jadi Pak disini saya memiliki rancangan judul untuk proposal PKM yang dimana saya ingin mengangkat tentang pengetahuan lokal dari masyarakat etnis Batak Toba yang berlokasi di Desa Tipang Kecamanan Batraza Kabupaten Rumah Sundutan tentang tradisi Sialiaik ini adalah tradisi tahunan yang dimana pada pelaksanannya ini masyarakat di Desa Tipang tersebut memiliki pengetahuan lokal untuk bisa menaikkan irigas menaikkan air dengan bantuan ada namanya ilmu fisika tapi saya ingin memperkenalkan ataupun membuat sebuah penelitian ingin memperkenalkan bagaimana bahwasannya masyarakat di Desa Tipang itu memiliki keahlian ataupun pengetahuan lokal tentang bagaimana menaikkan air tapi untuk judulnya masih belum dapat mungkin bisa dibantu terima kasih ini luar biasa sekali jadi kalau Manalu kakak kelas saya yang paling hebat di kedokteran Ewan di profesor itu Manalu luar biasa sekali jadi ini juga calon-calon yang luar biasa jadi sudah pemikirannya sudah pas mencari yang lokal spesifik ya lokal wisdom yang gak pernah diangkat oleh orang jauh lagi dari sana kan desa tapi ada sesuatu yang bisa di diangkat di triti luar biasa tadi ya ada sistem pengetahuan lokal terwari sih dari generasi ke generasi untuk menaikkan air nah itu tadi ya udah pas itu ya kemudian ada sesuatu menarik identifikasi masalah kreatifnya jadi tadi PKM RSA RSA oke ya RSA masuk RSA jadi riset nah jangan lupa ini ya ininya ya Don tadi ya gabung sama anak-anak fisika ya ada gabung fisika kemudian kalau ini nanti masalah ada misalnya pertanian segala macam kalau bisa dari segi biologinya misalnya ya air itu untuk pertanian segala macam itu oke ya jadi jadi kata-kata kuncinya tadi ya harus judulnya itu masukkan yang tadi ya spesifik ya Mata Oktober kemudian desanya yang ada ada local knowledge local knowledge itu ya apa local wisdomnya untuk misalnya tadi ya menjaga ada kata-kata ketahanan pangan segala macam dari ini ya dari desa tadi ya tadi ya sudah keluar tadi ya keluar tadi ada kata-kata khusus ya yang tradisi tahunan tadi dikeluarkan katakan saya tadi lupa ya bukan lupa tapi gak nangkep gitu ya bahasa-bahasa nah itu dikeluarkan ya nah jadi ada kata-kata kunci itu keluar dari desa tadi open knowledge tradisi tadi kemudian ada tadi ya masalah air irigasi nah itu dikeluarkan jadi kombinasi tadi silahkan judulnya jangan-jangan ketinggalan kata-kata yang kunci tadi ya itu dibuat judul yang menarik mungkin semenarik mungkin ya jumlah katanya jangan terlalu banyak ya tapi kata-kata tadi harus munculan saran saya tadi gabung ya fisika dan biologi jadi dari perluas bukan hanya antropologinya tapi ada fisikanya kemudian ada untuk kegunaannya untuk apa untuk pertanyaan dan segala macam air terlebih dampaknya kalau saya itu dikemas dengan baik di bibir yang baik itu akan melaju kalau tajam itu saya prediki maju ke pimpinasi itu khas sekali jarang sampai ke sana berpikirnya sekarang bagaimana cara mengemas itu dalam sesuatu yang menarik oke baik makasih prop itu don jadi kamu jangan don jangan lupa untuk highlight yang diberikan oleh proproni pada hari ini semangat ya Ananda ya belum tahun baru kamu harus sudah siapkan proposalnya ada yang resen ini kepada Ananda masih bisa waktunya ya Pak Andri jadi kita lanjut dulu masih ada yang resen ini Pak Andri ya iya masih ada Bu silahkan kepada Ananda Dewi Hartika silahkan Ananda baik Bu selamat siang apakah suara saya terdengar Bu ya terdengar Ananda baik Bu terima kasih sebelumnya atas kesempatannya disini saya sudah mengajukan judul Bu terkait PKM RSH yang dimana judul saya ini Otoritas Nenik Mama menjadi simpul perantau Minang dalam strektum politik pres 2024 nah tadi setelah disinggung oleh Prof. Roni kan tadi kunci untuk syarat lolos itu kan Bu mengangkat keunikan dari Sumatera Utara sendiri Bu nah jadi di judul saya ini Bu yang saya angkat itu Bu mengenai Nenik Mama Bu nah yang dimana kan ini kan bukan ciri ke Sumatera Utara Bu malah kan ciri ke Sumatera Barat nah tapi yang disini menjadi yang saya angkat yalah bagaimana Nenik Mama ini menjadi suatu simpul bagi para perantau Minang Bu yang ada di Kota Medan nah dan pengaruhnya terhadap politik pres di 2024 nah pertanyaan saya Pak bagaimana menurut Bapak atas judul saya tersebut karena ini tidak ada keterhubungannya dengan keunikan dari Sumatera Utara sendiri Pak sekian Pak terima kasih Pak Dewi ya saya perisiasi ya sudah ada judul menari ya jadi begini ya kalau saya lihat kata kunci satu ini nama ya itu udah apa ya khusus ya kemudian melompat ke politik ya kemudian melompat ke pilpres ya nah itu in semua ya ininya ya apanya topik-topiknya ya gak apa-apa ya artinya begini ini kan Minang tadi udah benar berpikirnya jadi nanti dicuduh jangan jangan lupa ada kata-kata perantauan di Sumatera Utara di mana jadi jadi gak apa-apa itu jadi Dewi ini meneliti meneliti kelompok khusus perantauan yang punya nilai-nilai budaya yang dibawah kan ada kulturisasi kan ada budaya lokal di Sumatera Utara yang ini datang nah jadi nanti dilihat bagaimana terjadi kulturisasi tadi ya menarik kan gak betrok kan gitu kan dengan masyarakat yang ada nah itu yang poin-poin penelitian harus diangkat di situ ya diteliti ya perantauan dampaknya terhadap ini apa apakah hanya spesifik dampak itu diterapkan kepada masyarakat perantauan saja atau ada perambasan perambasan budaya tadi kepada yang tempat baru yang ditempatinya nah itu menarik untuk diteliti menarik diteliti dan itu termasuk yang tadi lokal tadi ya lokal ya jadi ada kata-kata masyarakat perantauan ini politik jadi nanti pembahasannya nanti sampai kepada dampaknya itu budaya bawaan tadi terhadap budaya lokal diterima dan nyatanya kan gak bentuk berarti diterima kan nah itu menarik ya oke jadi itu teruskan saja ya itu menarik ada kata-kata kunci sudah masuk semua tinggal mempertanya metode penelitiannya dan lupa kata-kata ini mamanya keluar ya ada ininya perantauannya keluar ya dan politik berperas ya oke silahkan baik makasih Prof sudah dapat ini ya pencerahan ya Dewi ya untuk apa namanya kaitannya dengan PKM nya ya oke baik semoga segera diperbaiki proposal yang sudah diberikan ke Universitas Negeri Medan baik masih adakah lagi Ananda yang belum kita persilahkan masih dari Fakultas Pendidikan yang belum muncul Ananda dari Fakultas Matematika yang belum mewakili masih adakah dan dari teknik masih adakah Ananda oke jadi kalau tidak ada lagi Bapak Ibu dosen pendamping masih ada yang mau sharing saya Ahmad dari ekonomi oh silahkan Bapak Bapak Ahmad Hidayat silahkan Pak Ahmad terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua begini penulisan proposal PKM ini tidak mudah apalagi harus memenuhi banyak kriteria yang harus bisa lolosnya didanai dan bisa masuk tingkat nasional itu sangat susah sekali apalagi mahasiswa kita ini kan sumbangan dari periode COVID ini sangat susah menggerakannya kemudian yang saya tanyakan Prof apakah bisa karya mahasiswa ini dihargai atau disamakan dengan penulisan skripsi karena terus terang lebih susah menulis proposal ini daripada menulis proposal skripsi disini artinya mahasiswa yang lolos tingkat nasional tidak perlu lagi menulis skripsi ini mungkin akan lebih merangsang bagi mahasiswa untuk mengikuti PKM karena saya beberapa kali bimbing mahasiswa halo Pak Ahmad ya sepertinya sudah ada gangguan Prof tapi sepertinya sudah bisa ditangkap juga ya Prof jadi untuk Bapak dan Ibu semua juga timnya Pak Andre biasanya untuk mempermudah atau mengurangi kejadian salah format segala macam itu pihak universitas itu membuat template template semua PKM PKM itu lengkap semua jadi tinggal ngisi bentuk huruf dan segala sudah disitu spasis sudah diset kalau itu bisa sangat baik dari perguruan tinggi besar melakukan itu memang agak repot jadi kalau misalnya PKM RSA jadi tinggal minta template PKM RSA dari dari PKM Center itu ambil tinggal ngisi ngisi titik-titik hampirannya ini itu akan mengurangi kalau tidak bisa berarti baca panduannya ikuti ikuti satu-satu dalam jangka panjang saya mengusulkan itu akan lebih bagus kalau ada template jadi semua PKM tinggal mahasiswa nanti PKM GFK tidak akan salah format salah huruf salah spasi dengan ngisi kadang-kadang hampirnya ketinggalan jadi itu kalau bisa itu nah mengenai ini ya mengenai tadi Pak Ahmad bisa tidak jadi skripsi sekali jadi di dalam buku pendomaan itu sudah diberikan apa ya guidance bahwa ini bisa dijadikan kegiatan MBKF jadi ada kalau proposal low-wash itu sekian SKS kemudian kalau dibiayai sekian kalau sampai PIMAS sekian jadi total itu kalau tidak salah ada hampir yang 18 SKS yang sudah sampai ke PIMAS nah masalahnya itu adalah anjuran pendomaan yang disampaikan oleh Belmawar nah apakah diterapkan apa tidak itu tergantung dari kebijakan pimpinan kebijakan padekan kebijakan padekan kebijakan itu perlu dibicarakan karena ini menyangkut kurikulum nah adakah yang sudah menawarkan itu banyak seperti di apa unsrat itu kalau sudah PKMLE ya dibiayai ya sudah dia tidak perlu lagi misalnya masuk PIMAS tidak perlu lagi penelitian jadi itu saja tinggal dibagi topiknya tiga orang empat orang bagi topik tinggal ditulis udah gak bisa gak usah ujian langsung nah itu menarik kemudian ada juga yang PKM-PM gak perlu lagi KKN sudah kan sudah ke masyarakat segala macam nah itu sudah langsung diakui sebagai kondisi nah masing-masing perguruan tinggi punya kebijakan masing-masing nah silahkan ada perdomannya ada acuannya di perdoman itu ancang-ancangnya silahkan saja kalaupun tidak bisa masuk ke dalam kredit bisa dimasukkan di SKPI bahwa ini mengikuti PKM sudah sampai segini sebagai satu tambahannya pilihan-pilihan itu ada silahkan tapi banyak perguruan tinggi yang sudah mengkonversi itu kepada tugas air tidak ada KKM tidak ada dan lain-lainnya jadi itu banyak jadi silahkan Pak Ahmad nanti bisa dibicarakan ini levelnya level kebijakan di panduan itu di perdoman itu ada perdomannya diterapkan apa tidaknya kalau menurut saya daripada memilih MBKM yang 20 SKS yang tidak jelas itu ya kemudian di sana juga jadi resepsionis segala macam PKM ini lebih betul-betul setahun mengerjakan itu nah itu lebih lebih nyata mengkonversi kegiatan PKM ke dalam SKS dibandingkan dengan untuk magang dan lain-lain MBKM yang tanda kutip ya kalau yang jelas oke kalau tidak jelas itu ini ya seringkan kita mendapat keluarnya MBKM itu 20 SKS di sana tugasnya apa yang jaga tamu yang catat nah itu kan tidak banyak pengetahuan yang didapat jadi banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan jadi begitu jawaban saya Pak Ahmad nanti di pedoman ada itu panduannya berapa-berapa saran tapi tidak 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 diwajibkan kalau mau dipakai silahkan tergantung universitasnya itu terima kasih mohon maaf tadi listriknya mati nanti di pedoman di pedoman ada PKM itu ada SKS baik terima kasih Pak begitu Pak Ahmad mungkin nanti akan kita diskusikan di tingkat universitas tentang kebijakan yang lebih memantik mahasiswa-mahasiswa kita untuk fokus ke pembuatan PKM ini ya Pak Ahmad nah ini mungkin harus didukung oleh seluruh pemangku kebijakan yang ada dari level prodi sampai ke tingkat universitas Pak untuk menggol dan itu sudah kita diskusikan selalu Pak Ahmad semoga di tahun 2024 ini terrealisasi begitu Pak Ahmad Rob makasih ya Bapak Ibu karena waktu kita sudah selesai ya kita sudah mulai dari pukul 8 lewat 15 tadi dan sekarang sudah pukul 10.58 maka makasih sekali Rob yang sudah memberikan apa namanya tips-tips dan pencerahan bagi kami semua untuk lebih giat menggelorakan PKM di tahun 2024 ini Rob semoga Rob selalu Pak tidak bosan untuk memberikan pengarahan kepada kami di Universitas Negeri Medan maka izin Rob saya akan menutupnya ya Rob sebagai moderator ya dengan ini maka Bapak Ibu berakhir sudah terima kasih